Intro Sahabat kece, Jepang harus gigi jari Setelah kehilangan peluang besar melaju ke final Sudirman Cup 2023 Akibat Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi membuangnya sia-sia Tim belutangkis Jepang menelan kekalahan yang sangat dramatis Setelah takluk 2-3 dari tim tuan rumah China pada semifinal Sabtu 20 Mei 2023 Jepang gagal ke final lewat proses yang bisa dibilang sangat amat disayangkan Bagaimana tidak, selagi unggul 2-1, Jepang punya kesempatan besar untuk merebut tiket final Sekaligus menumbangkan juara bertahan Takala Takuro Hoki Yugo Kobayashi Unggul jauh di game penentuan melawan Liu Yuchen dan O Suan Ye Mereka bermain di partai keempat yang digelar di Suzhou Olympic Sports Center China Dalam kedudukan unggul 18-13, Hoki Kobayashi Sangat jelas berada di atas angin untuk menutup game ketiga dengan kemenangan Bahkan mereka meraih match point lebih dulu dalam margin yang cukup lebar yakni 20-16 Hanya kurang 1 point lagi Jepang akan memijak final keempat mereka sepanjang sejarah Sudirman Cup Namun apa yang terjadi di lapangan justru di luar dugaan Berkali-kali pukulan pasangan Jepang itu melebar di point kritis Membuat Liu dan O menambah angka dengan cuma-cuma Hingga berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa setting 20 sama Sudah terkejar dalam point krusial Hoki Kobayashi Panik dan bermain makin tak karuan Hingga akhirnya tertikung dan kalah 20-22 Proses kekalahan Hoki dan Kobayashi ini jelas menyesakan bagi tim Jepang Ini bisa terlihat dari bagaimana berjalannya partai kelima yang sekaligus partai penentuan Memainkan ganda putri antara Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota Melawan pasangan nomor 1 China Chen Kingchen Jieifan Fukushima dan Hirota tampak ikut kena mental Akibat kekalahan menyesakan kompatriot mereka Hoki dan Kobayashi dari partai sebelumnya Permainan mereka tak bisa berkembang hingga kalah telak Fukushima bahkan sampai menangis usai pertandingan selesai Yugo Kobayashi sendiri mengaku sangat menyesali kegagalannya membawa tim Jepang ke final Yang benar-benar sudah ada di depan mata Jelas, saya sangat menyesal Karena saya tidak bisa menuntaskan pertandingan itu dengan kemenangan Ungkap Yugo Kobayashi dilansir bolaspo.com dari BUF Bad Ninton Sementara Liu dan Au mengaku berusaha tampil tenang meski tertinggal Dan nasib tim China di ujung tanduk saat itu Kami tidak mau berpikir terlalu banyak Kami hanya main satu demi satu angka saja Kami berusaha terus melakukan yang terbaik sampai akhir Ini benar-benar tidak bisa dipercaya Ungkap Liu yang juga masih terheran Sedangkan Au Suanyi yang beberapa kali dicecar pasangan Jepang Mengaku bahwa komunikasi menjadi kunci antara dirinya dengan Liu bisa bertahan Saat game ketiga setelah interval Saya terlalu terburu-buru dan akibatnya pukulan saya banyak melebar Kata Au Ketika kami sudah tertinggal di match point Saya berusaha tetap tenang Karena kami sudah sempat pasrah kalah Tetapi kemudian Liu Yuchen menyuruh saya untuk tetap bermain sesuai gaya saya Katanya lagi Dengan kemenangan ini China Melangkah ke final Sudirman Cup yang ke-13 kalinya Dan pada laga final China Akhirnya sukses mengunci gelar ke-13 di Sudirman Cup Usai menang 3-0 dari tim Korea Kepastian piala Sudirman 2023 diraih China Usai tiga wakilnya meraih kemenangan Yakni ganda campuran Zheng Siwei Huang Ya Kyung Yang mengalahkan Seo Song Jai dan Cha Yu Jung 1821, 2220, 218 Kemudian tunggal putra Si Yu Ki Mengalahkan wakil Korea Li Yun Kyu 213, 2117 Dan kepastian China membungkam Korea Dipastikan dari tunggal putri Chen Yufei Yang mengalahkan An Seang 2116, 2220 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.